Cerita Haru seorang kakek yang rela bersepeda sejauh 15 km demi mengikuti vaksinasi COVID-19, viral di media sosial. Cerita tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun tiktok at dr.helmiadi garis bawah spot pada Rabu 28 Juli 2021 lalu. Dalam video tersebut, akun at dr.helmiadi garis bawah spot awalnya melihat keberadaan seorang kakek yang tengah berdiri diam di tengah antrean vaksinasi massal. Ia seperti ragu untuk mendekati antrean dan hanya diam mematung. Setelah didekati, rupanya kakek tersebut tidak bisa mendaftar antrean vaksin secara online karena tidak memiliki handphone. Dari cerita sang kakek, rupanya ia telah menunggu sejak pagi dan rela bersepeda sejauh 15 km demi mendapat vaksin. Meski kedua kakinya terasa pegal dan kelelahan, tapi sang kakek merasa senang bisa divaksin.